Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67 Dalam video kali ini, gue mau bahas Classroom of the Elite Atau lebih 4-nya, sekarang gue bakal bahas Classroom of the Elite tahun ke-2 Yang mau gue bahas adalah volume 4 dari Classroom of the Elite tahun ke-2 Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 4 Classroom of the Elite tahun ke-2 Oh ya, video ini juga adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya Kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini satu dijelas spoiler untuk kelanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notif ke channel ini update video terbaru Cerita dimulai dari prolognya sama Sawa Ichika Intinya Ichika ini terlahir dari bayu tabung Dari lahir, Ichika itu udah ada di white room dan dia tuh jadi bahan eksperimen di sana Ichika gak pernah melihat kedua orang tuanya Tapi Ichika tuh dikasih tau kalau orang tuanya adalah orang yang jenius Ichika tau tujuan dari white room Tapi Ichika tuh gak yakin dengan manusia jenius yang dibuat hasil dari white room Sebagai siswa white room, tentunya Ichika tuh tau tentang Ayano Koji Awalnya Ichika gak percaya kalau Ayano Koji sangat jenius Tapi setelah melihat secara langsung, Ichika tau kalau hal itu adalah nyata Ichika juga menegaskan kalau saat ini dia hanya ingin menjadi penonton Oke sekarang kita bakal langsung kembali ke ujian Saat ini kondisinya sedang hujan sangat deras dan itu menutupi pandangan dari mata Ketika Ayano Koji lagi bersama Nanase di pohon Tiba-tiba datang Ichika dengan membawa tongkat kayu Ayano Koji mikirin apa tujuan Ichika Gak lama Nanase pun bangkit Nanase bilang kalau Ichika tuh gak bisa dipercaya Ichika memasang wajah imut dan bilang kalau dia tuh bukan orang jahat Nanase bilang kejadian grup Shinohara diserang pelakunya adalah Ichika Nanase tau karena ketika mencoba mengejar seseorang terduga pelaku Dia sekilas melihat rambut sirihas dari Ichika Ichika tanpa basa-basi langsung mengiakan dan dia tersenyum Tapi Ichika bilang kalau dia tuh bukanlah pelakunya Jadi Ichika cuma mengkoordinasi Kalau yang Nanase kejar ketika mengejar terduga pelakunya Yang dikejar itu memang Ichika Tapi pelakunya bukanlah Ichika Ichika cuma lari karena gak mau dituduh Karena terus dituduh Ichika menantang Nanase Kalau memang Ichika pelakunya apa yang ingin Nanase lakukan Nanase bilang kalau dia tuh penasaran kenapa GPS Ichika gak terdeteksi oleh pihak sekolah Ichika dengan santai bilang kalau masalah GPS tinggal dirusak jam tangannya Pihak sekolah gak mungkin langsung tau kalau ada salah satu GPS non aktif diantara 400 GPS Pihak sekolah gak mungkin bisa menghukum Ichika Hanya karena jam GPSnya tuh rusak Itu bukanlah bukti Karena bisa aja jam tangan Ichika tuh rusak Di tempat yang berbeda dengan tempat kejadian Intinya sangat sulit untuk mendeteksi pelaku penyerangan Kelompok Shinohara Ichika bilang kalau dia tuh mau bertemu dengan Ayanokoji Karena Nanase terus menghalangi Ichika bilang kalau dia ingin mengobrol tentang white room Dengan Ayanokoji Jadi Nanase tuh gak boleh ikut campur Mendengar white room Ayanokoji langsung menyuruh Nanase untuk pergi menjauh Ichika pun ceritain tentang white room Dan Ayanokoji nyimpulin kalau Ichika memanglah siswa dari white room Ayanokoji heran kenapa Ichika ngungkapin identitasnya Ichika bilang kalau siswa white room banyak yang benci sama Ayanokoji Dan pihak white room manfaatin hal itu Tapi sayangnya pihak white room salah pilih orang Mereka tuh gak tahu kalau ada siswa yang mengagumi Ayanokoji Ichika adalah orang yang mengagumi Ayanokoji Ichika bilang kalau dia tuh telah mengevaluasi sosok Ayanokoji Dan Ayanokoji memang layak untuk jadi orang yang dikagumi Ichika Sebagai siswa white room Ichika juga sama kayak Ayanokoji Dia menyadari bahwa sekolah di SMA elite adalah hal baru dan itu menarik Ichika bilang generasi setelah Ayanokoji punya satu kelebihan yaitu baik dalam hal komunikasi Jadi Ichika tuh bisa memainkan ekspresi emosi di wajahnya beda kayak Ayanokoji yang gak bisa berekspresi Ichika bilang kalau dia tuh gak bakal pernah ikut campur Jadi Ayanokoji gak boleh kalah dari siapapun Setelah itu Ichika pun pergi Ayanokoji tuh mikirin maksud dari perkataan Ichika Setelah Ichika pergi nanasnya pun mengobrol dengan Ayanokoji Mereka ngobrolin kalau Ichika kemungkinan besar adalah pelaku dari penyerangan kelompok Shinohara Tapi sekali lagi mereka tuh gak punya buktinya Mereka juga ngobrolin gerak-gerik Ichika yang sangat mencurigakan Gak lama mereka melihat jejak kaki lain selain kaki Ichika Mereka pun mengobrol dan mereka nyimpulin kalau ada orang lain yang ingin menyerang Ayanokoji Tapi Ichika melindungi Ayanokoji dan menggagalkan orang itu Makanya Ichika datang dengan membawa kayu milik tersangka sebenarnya Tapi itu hanyalah sebuah deduksi dan belum tentu kejadiannya kayak gitu Mereka juga gak 100% percaya kalau Ichika tuh mengagumi Ayanokoji Setelah mengobrol Ayanokoji dan Nanase pun buat tenda Tentunya mereka tuh gak dalam satu tenda Melainkan beda tenda Alasannya karena sekolah melarang cewek dan cowok menginap di satu tenda yang sama Karena hujan semakin deras Pihak sekolah mengirim pesan kalau ujian berhenti sementara Dan besok akan ada ujian yang poinnya digandakan Di tengah hujan yang deras Nanase pun pergi ke tenda Ayanokoji Dan mereka mengobrol Nanase masih ngotot kalau Ichika adalah pelaku penyerangan dari kelompok Shinohara Tapi dia tuh masih gak ngerti motif dari Ichika ngelakuin hal itu Ayanokoji bilang kalau Ichika tuh belum tentu pelakunya Bisa aja pelakunya adalah orang yang sama Dengan jejak kaki misterius yang ingin menyerang Ayanokoji Kemungkinan Ichika tuh tau pelaku sebenarnya Intinya pelaku penyerangan masih belum jelas Ayanokoji juga disini kaget Karena Ayanokoji tuh mencium bau harum dari Nanase Nanase tuh udah berkeringat seharian Dan tubuhnya juga udah terkena air hujan Dan bahkan baju Nanase udah sangat kotor Tapi Ayanokoji heran karena Nanase tuh masih harum Ayanokoji pun nunjukin tablet dan perolehan skor yang dia miliki Ayanokoji sengaja nunjukin itu Supaya Nanase bisa dapet petunjuk Untuk mengetahui clue tentang pelakunya Ayanokoji selama ini Selalu ngumpulin bukti tentang pergerakan siswa dari kelas lain Nanase kaget Karena harusnya Ayanokoji tuh dapet skor 8-8 Tapi ternyata Ayanokoji cuma dapet 7-8 Ayanokoji jelasin kalau dia harus merelakan 10 poin Tujuannya demi mendeteksi gerakan orang-orang yang mencurigakan Ayanokoji gak mau lengah Jadi dia harus meluangkan waktu untuk mendeteksi gerakan orang lain Ayanokoji nunjukin pergerakan Nagumo Ayanokoji dan Nanase mereka pun diskusi tentang pergerakan Nagumo yang melibatkan banyak orang Nagumo mampu memanfaatkan dengan baik dan memanipulasi siswa lain Siswa lain menganggap kalau rencana yang diajukan Nagumo adalah rencana yang bagus Siswa lain tuh gak melihat sisi lainnya Rencana Nagumo hanya menguntungkan diri sendiri Nanase mengerti maksud dari Ayanokoji Kesimpulannya Nagumo tuh mengendalikan para siswa Banyak siswa yang ingin ngeluarin Nagumo Tujuannya supaya mereka tuh bisa naik ke kelas A Tapi Nagumo mulai mengikis orang-orang yang menentangnya Dan sekarang ada juga siswa yang berpikiran Kalau mereka bisa naik ke kelas A jika bekerjasama atau mengikuti Nagumo Makanya sekarang Nagumo tuh bisa dengan mudah bekerjasama dengan banyak siswa Kalau Nagumo terus dibiari dengan strateginya Lama-kelamaan akan merugikan kelas 2 Makanya Ayanokoji dan petinggi kelas 2 lainnya Mereka harus bekerjasama untuk gagalin rencana Nagumo Kurang lebih rencana kelas 2 tuh sama kayak Nagumo Cuma bedanya kalau Nagumo ngumpulin orang Tujuannya tuh untuk ngegedain poin dari kelompok tertentu Nah kalau kelas 2 mereka tuh gak bisa kayak gitu Kelas 2 tuh masih bersaing dengan adil Jadi agak sulit kalau berhubungan dengan poin Tapi tentunya kelas 2 udah mencari jalan lain Sehingga mencapai kesepakatan kerjasama Mereka pun lanjut ngomongin pergerakan Ichika Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Ayanokoji Setelah mengobrol banyak hal Nanase terlihat sangat ngantuk Dan dia tuh mau kembali ke tenda Sebelum pergi ke tenda Nanase pun bilang Kalau dia bakal melindungi Ayanokoji dari dropout Ayanokoji bilang Kalau nanase tuh sebaiknya membuat keputusan yang bijak Dan nanase gak boleh merugikan diri sendiri Oke untuk poin sementara kalian tuh bisa lihat di video Ayanokoji saat ini mendapatkan 78 poin Dan urutannya ada di urutan 49 Besok paginya nanase tuh masih penasaran gimana cara Ichika bisa tahu Tentang lokasi Ayanokoji dengan tepat Setelah itu nanase dan Ayanokoji pun pergi ke tempat E3 Dan masing-masing dapat satu poin Setelah dari E3 mereka tuh berpisah Nanase mau mencari Hosen dan Ichika Mereka adalah satu kelompok Jadi mereka tuh harus berkumpul Selanjutnya Ayanokoji tuh harus menuju E6 Tentunya Ayanokoji juga mencari tugas yang cocok Untuk dapetin poin tambahan Singkatnya Ayanokoji saat ini mau pergi ke F7 Tapi di perjalanan Dia ketemu Horikita yang mau pergi ke G8 Mereka pun mengobrol Horikita tahu tentang insiden penyerangan kelompok Shinohara Dan dia menerima tawaran Sekayanagi yang mau kerjasama Horikita gak bisa biarin Shinohara di DO Mereka juga membahas strategi untuk kelancaran ujian Supaya gak ada yang di DO Ayanokoji bilang Kalau stok makanannya semakin tipis Dan karena Horikita juga stok makanannya menipis Maka mereka berdua mutusin untuk pergi ke tempat yang sama Yaitu tugas untuk dapetin makanan Singkatnya hari ke 8 Ayanokoji tuh ngumpulin poin Dengan total 96 poin Dan Ayanokoji ada di peringkat 23 Besoknya hari ke 9 Tepatnya jam 3 sore Ayanokoji tuh lagi berjalan dari H9 ke D5 Singkatnya di hari ke 9 Ayanokoji berhasil ngumpulin 112 poin Dan peringkatnya saat ini ada di peringkat 13 Itu artinya Hanya selisih 11 poin Dengan peringkat 10 nya Ayanokoji disini Beniat untuk finish di peringkat 11 Ayanokoji tuh gak beniat untuk masuk 10 besar Kalau masuk 10 besar Maka nama Ayanokoji tuh akan semakin tersorot Dan itu akan terlalu mencolok untuknya Ayanokoji pun nemuin tempat yang cocok untuk berkemah Tapi dia udah melihat ada satu tenda Ayanokoji gak tau kalau itu tenda siapa Ayanokoji pun mutusin untuk nyari tau dulu siapa pemiliknya Karena udah terlalu lama menunggu Ayanokoji pun mendatangi tenda itu Mendengar suaranya Ayanokoji tau kalau itu adalah suara Ibuki Ayanokoji minta izin untuk masuk ke tenda Ibuki Setelah dapet izin Ayanokoji kaget Karena Ibuki ternyata lagi makan daging kering Ayanokoji penasaran Dari mana Ibuki bisa dapet daging kering Kenapa Ayanokoji bertanya Karena di pulau gak ada makanan daging kering Ibuki bilang Kalau itu bukanlah urusan Ayanokoji Diketahui juga Ternyata Ibuki selama ujian Dia tuh gak pernah mengobrol dengan orang lain Ibuki menutup diri selama 9 hari Karena gak mau diganggu Ibuki pun menyuruh Ayanokoji untuk keluar dari tendanya Karena gak mau kena masalah Ayanokoji pun keluar dari tenda Ibuki Tapi gak lama Ibuki keluar tenda dan dia memanggil Ayanokoji Ibuki penasaran dengan skor yang dimiliki oleh Ayanokoji Tapi Ayanokoji tuh gak mau ngasih tau tentang skornya Ibuki agak kesal dan dia pun mau pergi Gak lama Ayanokoji membawa nama Horikita Ibuki langsung mengacungkan dari tengah Dan dia bilang kalau dia tuh gak bakal kalah sama Horikita Ayanokoji gak ngerti kenapa Ibuki mengacungkan jari tengahnya kepada Ayanokoji Padahal Ibuki tuh bersaingnya sama Horikita Melihat ada yang aneh dengan Ibuki Ayanokoji pun meraih tangan Ibuki Ibuki langsung melawan Tapi dia tuh gak bisa Ayanokoji mengecek denyut nadi Ibuki Dan dia melihat ke arah Ibuki Dari semua tanda-tanda yang ditemukan Ayanokoji tau kalau Ibuki tuh lagi dehidrasi Ketika tas Ibuki dicek Ternyata botol minuman Ibuki udah kosong Diketahui juga Ibuki hari ini tuh belum minum sama sekali Ibuki berjalan kesana kemari tanpa minuman Dan jam tangan Ibuki juga udah berdering sekali Itu artinya Ada peringatan kalau denyut nadi Ibuki gak normal Ketika jam Ibuki berdering Ibuki membuat tenda dan dia istirahat Tapi hal itu tentunya gak bisa menyelesaikan masalah Dehidrasi bisa membuat Ibuki dalam bahaya Ayanokoji pun ngasih air minumnya kepada Ibuki Karena Ibuki keras kepala Ayanokoji gak mau ngasih minuman secara cuma-cuma Ayanokoji bilang kalau dia mau barter dengan makanan Karena Ibuki gak mau kalah dari Horikita Ibuki pun setuju untuk barter makanannya dengan minuman milik Ayanokoji Oh iya Ayanokoji alasan ke Ibuki Kalau dia tuh punya banyak air Makanya gak masalah kalau dikasih ke Ibuki Ayanokoji nyaranin Kalau Ibuki sebaiknya istirahat Ibuki jangan langsung ikut ujian lagi Kondisi Ibuki harus dipulihkan terlebih dahulu Ibuki jelas menolaknya Karena dia tuh gak mau kalah dari Horikita Setelah itu Ibuki pun pergi ke tendanya Besoknya di malam hari Ketika Ayanokoji dari toilet dan mau ke tendanya Ternyata ada Ibuki lagi membuka tas Ayanokoji Ayanokoji curiga Kalau Ibuki mencari tabletnya supaya tahu poin Ayanokoji Ibuki pun dengan gugup bilang Kalau dia tuh cuma mau tahu apakah Ayanokoji tuh beneran punya banyak air atau enggak Ternyata Ayanokoji cuma punya sisa satu botol air lagi Ibuki heran kenapa Ayanokoji nawarin barter padahal Ayanokoji juga kekurangan air Ayanokoji bilang kalau sepakatan tetaplah kesepakatan Ayanokoji untung karena dapet makanan dan Ibuki juga untung karena dapet minuman Setelah berdebat Ibuki pun pergi ke tendanya Jam 7 pagi Ayanokoji harus menuju E4 Seperti biasa Ayanokoji tuh pakai satu poinnya untuk melihat GPS Tujuannya untuk mengetahui posisi dari setiap siswa Ayanokoji pun bergegas menuju tempat yang ditunjuk oleh pihak sekolah Sedangkan Ibuki tuh udah pergi duluan dari Ayanokoji Ayanokoji ternyata telat sampai E4 Jadi dia tuh cuma dapet satu poin Disana dia juga bertemu dengan Kiriwin Mereka pun mengobrol dan diketahui lah bahwa Kiriwin saat ini ada di peringkat 9 Kiriwin bilang kalau ujian kali ini sangat menarik Dan sebentar lagi akan ada pertarungan antara kelompok Nagumo melawan Koenji Disini Kiriwin tuh yakin kalau Ayanokoji tuh akan mampu mengejar poin miliknya Sayangnya Ayanokoji bilang kalau dia tuh gak tertarik masuk 10 besar Disini terlihat jelas kalau Kiriwin tuh tertarik sama kemampuan Ayanokoji Kiriwin terlihat bersemangat dan dia tuh ngasih semangat ke Ayanokoji untuk serius Setelah mengobrol santai mereka pun berpisah Saat ini adalah hari ke 10 jam 9 malam Ayanokoji melihat cahaya di tempat dia mendirikan tendanya Ayanokoji pun mendatangi cahaya itu Ayanokoji mendengar seseorang yang terus menerus memanggil nama Yumechang Ternyata itu adalah suara dari siranami Chihiro kelas 2C Ternyata Chihiro ini tersesat dari grupnya Ayanokoji pun membantu Chihiro Ayanokoji bantu karena emang udah terlanjur melihat Chihiro Kalau misalkan Chihiro dicuekin dan Chihiro mengalami kecelakaan Maka Ayanokoji akan terseret Makanya Ayanokoji lebih memilih untuk bantu Chihiro Ayanokoji pun membawa Chihiro ke tendanya Tujuannya supaya Chihiro istirahat Ternyata Chihiro udah 20 menit panik karena tersesat Ayanokoji terus mengobrol dengan Chihiro Ayanokoji nanyain seputar kelompok dan kondisi Chihiro Setelah itu Ayanokoji mutusin untuk pakai satu poinnya Supaya bisa mengetahui lokasi GPS siswa lainnya Chihiro nanya kenapa Ayanokoji tuh mau menolongnya Ayanokoji bilang alasan Ayanokoji menolongnya Karena Chihiro ada di kelas yang sama dengan Ichinose Chihiro disini menganggap kalau Ayanokoji dan Ichinose tuh punya hubungan yang spesial Ayanokoji pun mengantar Chihiro ke tempat grupnya Grupnya berterima kasih kepada Ayanokoji Karena telah mengantarkan Chihiro Karena di grup Chihiro ada kelas A Maka Ayanokoji mau pinjem woki toki milik kelas A Ayanokoji mau menghubungi Sakayanagi Ayanokoji pun jelasin sesuatu kepada Sakayanagi Setelah itu ternyata siswa kelas A ngasih woki toki-nya kepada Ayanokoji atas perintah Sakayanagi Saat ini grup Kiriyama dan grup kelas 3 lainnya lagi diskusi tentang kondisi ujian kali ini Dan diketahui poin Koenji dan grup Nagumo ternyata saling kejar mengejat Nagumo berhasil menyalip Koenji dengan selisih 6 poin Kiriyama penasaran kenapa Koenji tuh sangat serius di ujian kali ini Menurut Kiriyama, kalau Koenji terus stabil Maka ada kemungkinan kalau Koenji tuh bisa mengalahkan Nagumo Kalau kalah, maka kelas 3 akan menerima penghinaan yang sangat hina Koenji ini solo player Tapi bisa ngalahin kelas 3 yang kerjasama dengan banyak siswa Kiriyama pun mutusin untuk menggunakan 6 grup demi menghadang Koenji Mikitani gak setuju karena hanya menghadapi Koenji harus mengarahkan 6 grup Baginya 4 grup udah cukup Karena takutnya tiba-tiba ada grup yang harus diwaspadai selain Koenji Kiriyama bilang berdasarkan perhitungannya Cuma Koenji lah yang harus diwaspadai Jadi jangan terlalu terpaku sama perintah Nagumo yang bilang Kalau ada grup lain yang harus diwaspadai Kiriyama bilang, kalau dia akan turun langsung dalam menghadapi Koenji Mereka pun mutusin berkema di dekat lokasi Koenji berada Besok paginya, mereka menunggu Koenji bergerak Kiriyama pun memanggil Koenji Tapi Koenji gak peduli Dan dia tuh fokus pada tablet ujian Kiriyama nanya, kenapa Koenji tuh serius di ujian kali ini Tapi lagi-lagi Koenji gak peduli Walaupun Koenji dikepung oleh banyak orang Koenji tetap gak peduli Kiriyama bilang, sebaiknya Koenji tuh nurut sama anak kelas 3 Kalau Koenji nurut, maka kehidupan sekolah Koenji akan mudah Koenji gak peduli Dan dia berlari cepat untuk menyelesaikan ujian Koenji pun dalam sekejap, dia meninggalkan kumpulan kelompok kelas 3 6 jam pun berlalu Akhirnya kelompok kelas 3 menemukan Koenji Ternyata Koenji tuh lagi tidur siang Kelas 3 menyuruh Koenji untuk terus istirahat Dan menyerah pada ujian Tapi jelas Koenji tuh gak mau berhenti Koenji bilang, kalau dia tuh punya super short sleeper Yang artinya, Koenji bisa istirahat maksimal Hanya dengan tidur sebentar Kiriyama kesal, karena itu artinya Koenji bisa memulihkan diri lebih cepat Daripada orang lain Karena Koenji dikepung, Koenji lari dengan cepat sehingga gak ada yang bisa menghentikannya Koenji sampai di lokasi E3 dan dia tuh berhasil menyelesaikan tugas bahasa Inggris Tapi sayangnya Koenji harus dapet peringkat 2, karena dia tuh harus dikalahkan oleh kelas 3 Jam 3 sore, lagi-lagi Koenji dikepung sama kelas 3 Mikitani kali ini mencoba memaksa Tapi Koenji gak peduli Dan dia pun menabrak kelas 3 yang menghalangi Mikitani mengancam Koenji dengan bilang Kalau mereka tuh bakal melapor karena Koenji tuh mendorong kelas 3 Tapi lagi-lagi Koenji Gak peduli Koenji tahu, kalau berdasarkan GPS Udah pasti kelas 3 lah yang akan disalahkan Karena bergrombol mengepung kelas 2 Walaupun kali ini kelas 3 udah pake kekerasan Tapi Koenji tuh mampu menghindari semua serangan dengan mudah Mikitani dan kelas 3 lainnya ketakutan dengan kekuatan yang gak masuk akal Dari Koenji Koenji pun akhirnya pergi Saat ini adalah hari ke-11 Tepatnya jam 5 sore Ayano Koji tuh ada di J10 Dan dia tuh terpesona sama pemandangan di sana Seperti biasa, Ayano Koji tetap fokus Untuk mempertahankan peringkatnya di peringkat 11 Di J10, Ayano Koji ketemu dengan beberapa orang siswa kelas 2B Hiyori pun menyapa Ayano Koji Ayano Koji mengobrol dengan siswa kelas 2B Mereka pun akhirnya menuju I-9 untuk berkema Jam setengah 3 pagi Ayano Koji dibanguni Nanase Ternyata di malam hari Nanase tuh melihat Ayano Koji Tapi karena lagi dengan Hosen Maka Nanase gak mau ketemu dulu sama Ayano Koji Dan baru sekarang Nanase tuh bisa menemui Ayano Koji Nanase bilang Kalau petinggi kelas 1 bakal menyerang Ayano Koji Ayano Koji berterima kasih sama Nanase Karena dapet info yang penting Tapi Ayano Koji bilang Kalau Nanase tuh gak perlu lagi membantunya Nanase bisa diincar Jadi Nanase tuh gak perlu lagi menolong Ayano Koji Setelah itu Nanase pun pergi Ayano Koji pun langsung mikir strategi Dalam menghadapi serangan kelas 1 Jam 6 pagi Ayano Koji dan beberapa siswa kelas B Mereka tuh mengobrol sambil berjalan Hiyori salut sama Ayano Koji Karena bisa bertahan sendirian di pulau tabar penghuni Melihat kedekatan Ayano Koji dengan Hiyori Ishizaki pun menyuruh mereka pacaran Dengan begitu Ayano Koji pasti mau pindah ke kelas 2B Nishino menghentikan Ishizaki Yang terus mengoceh Setelah mengobrol santai Mereka pun berpisah Ketika berpisah Ayano Koji pake poinnya Untuk selalu mengecek posisi siswa lainnya Ayano harus ngelakuin itu Karena dia tuh harus waspada Terhadap penyerangan Karena selalu waspada Ayano Koji pun harus jatuh ke peringkat 16 Oke sekarang kita flashback ke hari 9 Tepatnya setelah Nanase dan Ayano Koji berpisah Ketika berpisah dengan Ayano Koji Nanase mencari Hosen Dan dia mendatangi Hosen Hosen kecewa karena Nanase tuh gak pake senjata wanita Makanya Nanase harus gagal Nanase gak ngerti dengan maksud senjata wanita Gue rasa kalian tau maksud dari Hosen pake senjata wanita Apalagi Nanase gede Jadi gue gak perlu jelasin maksud dari Hosen Nanase bilang karena dia udah gagal Maka Nanase butuh bantuan dari Hosen Nanase mau tau rencana dari Hosen Hosen menolak Dan dia menyuruh Nanase untuk jalanin ujian Seperti biasa Gak lama datang kata giri dari kelas 1C Dia dengan ketakutan Ngasih walkie talkie kepada Hosen Ternyata Utomia menghubungi Hosen Utomia bilang Kalau petinggi kelas 1 udah mulai bergerak Dan mereka udah mutusin untuk menyelamatkan siswa kelas 1 Diketahui juga Ternyata ada beberapa siswa kelas 1 yang ada di urutan 10 terbawah Hosen bilang Kalau dia tuh gak peduli dengan hilangnya para sampah Nanase minta Hosen untuk dengerin penjelasan Utomia Hosen bilang Dia akan ikut rencana Kalau Subaki dan yang lainnya tuh belutut dan memohon kepada Hosen Subaki kagum Karena Hosen bisa tau Kalau Subaki mendengar percakapan dengan Utomia Karena Subaki mulai ngomong Hosen pun mau dengerin rencana Subaki Subaki nanya apakah Nanase bisa dipercaya Hosen bilang Kalau saat ini Nanase tuh bisa dipercaya Subaki pun mulai ngomongin rencananya Intinya Subaki udah membuat rencana untuk menyelamatkan kelas 1 dari DO Subaki bilang Kondisi yang sekarang sangat sulit untuk mendio Ayano Koji Makanya Rencana nyelamatin kelas 1 Adalah rencana yang bisa meningkatkan probabilitas dalam mendio Ayano Koji Setelah dipikirkan Hosen pun mau mendengarkan rencana Subaki Subaki cerita Kalau mereka tuh harus menyatukan semua murid kelas 1 Kalau enggak Maka mereka tuh akan kalah dari para senior Intinya Strategi yang dijalankan kelas 1 Gak jauh beda dengan strategi kelas 3 dan kelas 2 Bedanya kelas 1 tuh baru akan memulai strateginya sekarang Kelas 1 Mau menghadang senior yang solo player Minimal Mereka menghadang 5 senior yang solo player Dengan begitu Seenggaknya 5 grup kelas 1 akan aman Subaki bilang Dengan rencananya Maka akan ada kesempatan dimana Ayano Koji Akan sendirian Subaki Akan membuat Ayano Koji untuk datang ke suatu tempat Dan disanalah Hosen akan berduel Dengan Ayano Koji Subaki bilang Demi membuat jebakan untuk Ayano Koji Subaki akan membayar siswa Yang mau kerjasama Masing-masing 500 ribu poin pribadi Subaki bilang Kalau pihak sekolah tahu tentang penyerangan terhadap Ayano Koji Maka Subaki lah yang akan bertanggung jawab Dan dia akan keluar dari sekolah Subaki bilang Kalau dia tuh gak terlalu pengen Ada di sekolah elite Jadi mau di DO ataupun enggak Itu gak masalah bagi Subaki Hosen cukup kaget dengan pernyataan berani dari Subaki Hosen juga merekam percakapannya dengan Subaki Dan Subaki juga tahu akan hal itu Karena Subaki mau bertanggung jawab Maka Hosen ikut dengan rencana Subaki Tentunya untuk menjaga kerahasiaan Subaki gak ngasih tahu info lengkapnya Info lebih lanjut Bakal dikasih tahu Subaki secara bertahap Setelah itu percakapan pun berakhir Hosen senang Karena dia akhirnya bisa mengamuk sepuasnya Dan kalau ketahuan Maka Subaki lah yang akan disalahkan Nanase bilang Kalau Hosen tuh harus selalu waspada Nanase mau bantu Hosen dalam jalanin rencananya Karena Nanase terus memaksa Maka Hosen membiarkan Nanase untuk ikut dengannya Oke sekarang balik lagi ke waktu hari 13 saat bujian Saat ini Subaki dan Utomia mereka mengobrol Subaki udah nyiapin semuanya Untuk mensukseskan rencananya Dan saat ini lokasi perkemahan Ayano Koji ada di E5 Dan itu sesuai dengan yang diinginkan Subaki Gak lama datanglah Hyagami Tapi dia dihentikan oleh Utomia Utomia curiga ke Yagami Karena jam tangan Yagami udah 2 kali rusak Keributan pun terjadi Tapi keributan dihentikan oleh Subaki Yagami ternyata nawarin rencana plan B Yagami bilang Kalau dia punya tablet siswa kelas 1 Yang pergerakannya tuh sama persis Sama Ayano Koji Itu artinya siswa itu satu tabel Sama Ayano Koji Nah rencana Yagami adalah Menjaga Ayano Koji dapat poin Seenggaknya Ayano Koji bisa kena 7 kali penalti Dan Ayano Koji akan kehilangan 28 poin Walaupun Yagami gak tau poin Ayano Koji saat ini Tapi seenggaknya Kalau dikurangin 28 poin Ada kemungkinan Ayano Koji tuh bakal terjatuh ke 10 grup terbawah Yagami bilang Kalau rencananya terpakai Maka Yagami tuh harus dapat 5 juta Subaki 10 juta Dan 5 juta lagi Untuk para siswa yang ikut membantu Subaki pun nunjukin tablet siswa Yang pergerakannya sama Dengan Ayano Koji Itu artinya Subaki udah mikirin rencana yang sama Seperti Yagami Yagami kaget karena Subaki tuh udah merencanakan semuanya Subaki bilang Kalau dia tuh sengaja gak ngasih tau Tujuannya Supaya terlihat seperti orang bodoh Setelah itu Yagami pun pergi Nah itulah untuk pembahasan video kali ini Untuk video part 2 nya Videonya bakal rilis beberapa hari setelah video ini dirilis Tapi masih di minggu yang sama dengan video ini Jadi kalian tuh gak perlu khawatir Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih Jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe Like Dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih